Menikmati sunset tercantik di Bali dengan modal 2000 aja Wow Hai Ma, Assalamualaikum Ini kan yang kalian tunggu-tunggu Ma, jalan-jalan online selama aku di Bali Kalau ke Bali, ngeliat sunset itu rasanya kayak kurang afdol Ma Dan aku bakalan ajak kalian ngeliat sunset itu di pantai yang emang udah terkenal banget Ini itu sunsetnya paling cantik se-Bali Ada yang bisa tebak di mana? Iya bener banget, namanya adalah Pantai Double C Semoga aja kali ini mataharinya itu gak ketutupan sama awan-awan dan bisa terlihat cantik sempurna Ma Di sepanjang jalan perjalanan menuju pantai, ini si Aksa bubukkan Ma Nah tiba-tiba Ma, sandal yang dipakai itu jatuh Padahal sandalnya udah aku ambil dan sengaja aku taruh depan motor ma Tapi dia itu khawatir banget kalau sandalnya hilang Ini kita udah sampai di daerah kute Bapak Arsono sengaja ini jalannya lewat sini Katanya biar follower kita itu menikmati indahnya Pantai Kute dulu sebelum kita bawa ke Double C Dan itu dia dari kejauhan udah mulai terlihat gak pura Pantai Kutenya Ma Sebenernya waktu aku lihat disini tuh rame banget Sempet ngajakin Pak Su buat berhenti Tapi suamiku ke-ke-enggak kita akan ke Double C aja Gak usah ke Pantai Kute Karena kita perginya bukan weekend Jadi alhamdulillahnya jalanannya cukup lengang Coba ini kalau weekend ya Macet Ma Full padat merayap buat jalan pun susah By the way ini kita udah sampai di Beachwalk Mall Jadi ini adalah mall yang letaknya itu bener-bener persis di pinggir Pantai Kute Dari Pantai Kute Ma kita lurus sampai ketemu Pantai Legian Habis itu masih lurus lagi Dan sampailah kita ketemu pertigaan yang akan mengarahkan kita ke Double Cic Beach Nah ini kita udah sampai Ma Sekarang mari kita cari parkir dulu Disini parkirnya bayarnya cuma 2000 perak Ma Nah buat masuk pantainya itu free alias gratis Enaknya kalau di Bali kayak gitu Ma Pantai manapun itu rata-rata ya gratis masuknya Cuma bayar parkir doang Gak kayak di daerahku Ma Yang kalau masuk pantai itu parkir bayar Masuk pantainya masih bayar Sebagai orang awam kadang aku mempertanyakan ini juga sih Kenapa kalau di Bali itu pantainya free Tapi kalau di daerahku kok berbayar ya Kenapa ya kayak gitu Padahal sebenarnya pantai-pantai yang ada di daerahku itu gak kalah cantik loh Dengan pantai yang ada di Bali Dan ini dia Ma Pantai Double Cic-nya Masya Allah tabarakallah Cantik sekali Dan Alhamdulillah langit cerah Matahari terlihat jelas Ma Tapi sayang seribu sayang Langganan bakso kita gak buka hari ini Ma Entah gak buka atau mungkin udah gak jualan disini ya Padahal tadi rencananya Ma Aku itu mau makan bakso Sambil menikmati matahari yang tenggelam Kalau ke pantai Double Cic ini Ma Kita jarang mandi Karena emang ombaknya kan kayak gede banget Disini itu lebih banyak dipakai buat surfing gitu Jadi kalau misalkan ini Aksa mau minta mandi gak bakal aku bolehin Dia biasanya kalau mandi itu di pantai Sanur Ma Sambil nunggu mataharinya terbenam Ini aku makan jeruk Karena kebetulan aku nemu jeruk santang yang ada di dalam tas Kayaknya sih ini masih kurang satu jaman gitu deh Buat nungguin mataharinya terbenam Untungnya Aksa Nurut Ma disuruh gak mandi Dia mau dan memilih buat tetap mainan pasir Cuman ya gitu pasirnya jadi terbang Terbang masuk ke mata Duduk di pinggir pantai Double Cic ini Ma Mengingatkan aku dengan kenangan zaman dulu Karena aku emang udah di Bali kan lama ya merantaunya Dan dari zaman dulu tuh Kalau ke pantai aku paling sering banget ya ke Double Cic ini Kayaknya sih kalau gak salah ya Dari tahun 2011 apa 2012 Ma aku udah sering banget ke pantai Double Cic ini Dan sekarang tahun 2024 aku kesini Rasanya masih sama kayak dulu Masih rame Masih jadi pusatnya orang Kalau mau foto priwet disini Yang beda cuman satu Mak akunya Yang makin tua Masya Allah tabarakallah Ini dia Mak sunsetnya udah mulai kelihatan Mataharinya pelan-pelan udah mau tenggelam Ya Allah cantik banget ciptaanmu Orang-orang yang ada di sekitar ini Mak udah langsung auto ambil handphone Dan mulai foto ataupun ngerekam penampakan si sunset yang cantik ini Dan untuk budget yang aku keluarkan Untuk menikmati sunset yang cakep ini Mak aku cuma ngeluarin duit 2 ribu Buat parkir doang Beli bensin pun enggak Mak karena masih ada sisa bensin yang aku dari Jawa Jadi isi bensin 40 ribu yang dari Jawa itu Sampai sekarang masih ada loh Mak Nah selanjutnya enaknya kita kemana Mak ya Pantai Pandawa Nusa 2 Bedugul Atau mana nih Bensin 40 ribu yang dari Jawa itu Bensin 40 ribu yang dari Jawa itu Bensin 40 ribu yang dari Jawa itu Bensin 40 ribu yang dari Jawa itu